Enak sekali bunga, enggak apa-apa nginap bung satu malam? Enggak apa, enggak apa-apa habis? Nanti habis berasnya bungku, habis itu pokok Masih luas sawahnya orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabko hari saya berada di Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia Hari ini kita akan meninjau rumah panggung bugis yang berada di sini Karena di daerah sekitaran Tanah Sitolo adalah daerah yang masih banyak penggemar rumah panggung bugis Nanti kita akan ke sana dan kita akan melihat bahwa di sekitaran sini banyak rumah panggung bugis yang sampai Oke, setiap di kanan kita, kita akan langsung saja ke sana Oh iya, ini ada foto Andi Iwan Darmawan Kemarin saya pergi ke Serius, saya pergi ke salah satu pusat perbulanjaan Dan saya disapa oleh seseorang ibu-ibu dan mengatakan Dari mana kipung? Eh, saya kaget, baru saja ada orang panggil kipung Saya bilang, saya mau belanja di sini, belanja perkakas Dia kira saya mirip dengan beliau, Sabko Mirip ke Sabko Oke, kita langsung ke sana saja Ini juga salah satu rumah panggung yang berada di Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia Tempatnya kita berada di Tanjung Dan kita akan menuju ke arah Baru Tanjung Kemarin kita sudah janjian ya Beberapa bulan yang lalu saya janjian sama seseorang Untuk mereview rumahnya Wow, di sini Sabko ada rumah panggung cantik juga di Sabko Di sebelah kiri kanan kita banyak sekali Ini di sebelah kanan rumah panggungnya luar biasa Bewah sekali Ya, perpadaan warungannya sangat estetik Dan di sebelah kiri juga Rumah panggung juga nih Sabko Wow Ini juga banyak nih kategorik Sabko Wow, pakarnya juga luar biasa Kelihatan sangat estetik sekali Oke Dan kita lihat di sebelah kanan lagi nih Sabko Ada rumah panggung juga Sangat rame ya di sana rumah panggung Nah, ini rumah Soraja Sabko ya Oke Ini juga nih Sabko Ini unik juga nih rumah panggungnya Pokoknya ikuti terus perjalanan kita Karena saya akan mengantarkan Anda untuk melihat rumah panggung cantik yang berada di Tanah Sitolo Karena di sini rumah panggungnya Wow, luar biasa Kiri kanan Saya bingung mau arahkan kemana kamera Sabko Ini Kita lihat rumah panggung juga di sekitaran sini Wow, cantik juga nih Sabko ya Wow, ingin sekali Rasanya memiliki rumah panggung Sabko Iya Ini kayu kumia, kayu ulin Luar biasa Kita lanjutkan lagi perjalanan Sabko Anda lihat sendiri Rumah panggung-rumah panggung yang ada di sini Banyak yang cantik-cantik kayu ini Luar biasa sekali ya Ini juga nih Sabko ya Rumah panggungnya Aduh, kita berhenti dulu di sini Ini kita lihat nih Rumah panggung luar biasa Cantik sekali Perpaduan warna kuning Iya, iya Hijau Begitu Sabko ya Ini juga ya Kuning coklat nih Sabko ya Kayu ulin semua nih Sabko Cuma tidak enak Karena kita tidak izin ambil gambar nih Sabko ya Kita kemana? Kita lanjut lagi ke depan Oke, kita lanjut lagi ke depan Oke, dan Kita lanjut terus ke jalanan Stabil melihat keindahan arsitektur di Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo Yang banyak sekali rumah panggungnya Sabko Iya Oke, kita terus jalan ke depan Iya Soalnya ini adalah jalan poros Provinsi Jadi agak kencang-kencang motor Sabko Kita tempat berada di depan Polsek, Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo Iya Ini sektor Wajo nih Sabko Polis yang sektor Wajo Dan kita lihat lagi nih Sabko Kiri kanan kita rumah panggung Ini ada juga rumah panggung Sebelah kiri tadi lewat Selamatnya juga Kalau kita lihat di Tanah Sitolo Adalah rumah panggung juga Sabko Ini kita lihat ya Bentuknya kayak Sauraja Iya, luar biasa sekali Dan kita terus lanjut lagi ke depan Iya Ini baru tanjung ya Ini baru tanjung atau tanjung ini Sabko? Kita tanya-tanya dulu Kak Hei, Kamboja Kamu aku tak ada Sabko Tegi asa baru tanjung Iya, ini baru tanjung? Oh, ini Sabko Halo Baru tanjung ya Oh, baru tanjung ya Kalau itu yang ano Yang kerajalan bilang Manasu Manasu Manguninan rena Mana itu? Oh, SD27 Iya, nanti kita mampir ke sana Sabko Iya Oke Sabko, kita lanjut lagi perjalanan Iya Ibu-ibu juga tadi lucu ya Lucu sekali Dan kita lagi akan melihat rumah panggung Bugis Kiri-karan kita lihat rumah panggung yang luar biasa Cantik sekali Ini juga di sebelah kiri Mencerihaskan rumah adat Bugis Sabko Dan Aduh, bingung saya Sabko Rekamnya mana ini Sabko Ada nggak yang mau panggil kita singgah? Iya Dan di sebelah kiri kita juga Kita akan melihat rumah panggung yang luar biasa cantiknya Di sebelah kanan juga Cantik sekali Dan kita akan mampir di sini Iya Hal yang menarik dari rumah ini adalah Atapnya yang masih menggunakan apa ya Menggunakan kayu kuling Iya Kita bisa lihat di sini Iya Atap rumah panggung yang ada di sana Dan kita bisa lihat Atapnya Memakai kayu Sabko Kita perjelas sedikit ya Dan di atas sana ada Tanda-tanda Yang berbentuk segi 4 Itu juga tanda-tanda bahwa Rubenya adalah Bukan sembarang rumah Sabko Iya Oke, kita lanjut lagi Kita lihat di sini ya Ini juga kita lihat Di gerbangnya ada Timpalaja bersusun 3 Menandakan bahwa Kasta Di bugis Orang ini Agak Memang agak Di atas Terterata loh Sabko Dan kita bisa lihat di sini Terterata Maaf ya Kalau selalu ngomong Sabko Ini kita lihat Walasujinya Dia bersusun 3 Ada 3 bambu Mirip ya Dengan dia yang pemanah Mungkin ada yang Mengerti Tanda-tanda Walasujinya Ada Kemarin waktu di Daerah Palai Saya mendapatkan 1 Di Sampampar Saya kadang mendapatkan Ada 2 Dan kita lihat Di bagian sini Di bagian atas Kita bisa lihat Sangat estetik sekali Warnanya Kayu ulin hitam Dengan model Hiasan di timpal ajanya Yang mengarah Teruk ke bawah Yang terjunta-junta itu Dan juga di bagian depannya ini Terjunta-junta juga Ada hiasan Mungkin model nengas Kalau Orang bugis Tahunya Tapi sebenarnya Yang bisa ceritakan Tentang ini Istilah-istilahnya adalah Tunawa Tunawa Sibuk di KPU Kita langsung Naik saja Menaik di tangga Kita sudah janjian Sebenarnya sih Beberapa bulan Yang lalu Sampo Ada enggak ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh ternyata ada Pung Konsepnya tadi Saya bunyi-bunyikan dulu Ini Jadi Sampo Kita langsung disambut Ini Bell nih Sampo ya Bunyi-bunyi Iya Asik sekali ya Ini menggunakan Apa ini Punggu Asik sekali Bunyi-bunyi Ini kayak Beralih di tahun 1930-an Barangkali Sampo ya Saya tebak-tebak aja sih Sampo Assalamualaikum 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 Ternyata Oh iya Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi Sampo Kapan hari Saya lewat disini Saya opening Video Youtube saya Dan ternyata Rumah ini adalah Rumah panggung bugis Yang Rumah yang cantik juga Dan menurutku Estetik Dari pewarnaannya Dari depan Punggung Rapatnya Luar biasa Masih menggunakan Kayu ulin Ya Pung Tapi Pung Saya mau izin Pung Ambil Gambarnya Rumah Pung Pung Apa namanya Pung Ajan di Batarumin Miris Ajan di Batarumin Ajan Miris Dengar-dengar Pung Kalau dari tetangga-tetangga bilang Erat hubungannya dengan Indisor aja Ya betul Oh betul ya Apa Apa Indisor aja Malangga Pung Kebetulan Masih saudara sepupu Bapak saya Dengan Eh Pung Satu kali Pung Saudara bapaknya Dengan Pung Pantasan tadi Pung Kalau dari jalan Saya lihat Ada tanda-tanda Memang di atas Itu Yang kotak itu Mirip sekali Dengan yang disoraja Ternyata ibunya Baik ya Hambil sekali Apa ya Ini rumah Boleh saya review Sedikit Boleh saya Jadi Kita lihat Rumah Panggung Pung Bata Biasanya dipanggil Di sini Tapi Pung Saya Enak sekali Di rumah Pung Menyemaladat Persekut Kayak berada Di tahun Berapa ya Tapi saya tahun 90 Lahir Pung Saya lahir Tahun 63 Kita 63 1963 Kita lahir Pung Ini rumah Pung Kira-kira Dibangun Tahun berapa Pung Menurut cerita Orang tua Pung Rumah ini Dibangun pada Tahun 1930 Ada kisah yang menarik Pung Bisa diangkat Dari rumah ini Pung Berangkali Ini Saya punya rumah Karena peninggal Orang tua Saya 8 bersaudara Di sini Lahir semua Di sini Jadi Ini rumah Dilarang Semua keluarga Semua Pugar Diganti Diganti Tidak mau Diganti Rumah batu Tidak mau Karena punya Sejarah Katanya Di sini Ini rumah Harus Ditempati Apa namanya Ditempati Pertemuan Keluarga Apabila Ada hari-hari Seperti Lebaran Apa Tumpu Semua Anak Cucunya Di sini Jangan-jangan Ini serius Ini pung Rinding Ya Astagfirullah Tidak ada Pak Saya minta maaf Mungkin bisa disampaikan Saya minta maaf Saya tidak ada Maksud Tentu Ini Tapi serius Pung Rinding Betulan Jadi Ini Tempat Kumpul Keluarga Apabila Ada Anak Cucunya Ada Mau Kawin Harus Dibicarakan Di sini Harus Dibicarakan Begitu Anunya Semua Anak-anaknya Jadi Anaknya Misalnya Tinggal Di Makassar Tapi Ada Yang Meminang Harus Kesini Harus Kesini Dicerita Menurut Orang tua Tapi Memang Kenyatanya Begitu Saya Anak Bungsu Tapi Selalu Itu Sepunya Saudara-saudara Atau Kemana Akan Semua Lari Kesini Kalau Ada Yang Mau Dilihat Biasanya Kalau Ada Yang Dilamar Kita Harus Tanya Dulu Bebet Bobot Di Dari Dari Mana Dia Begitu Ya Begitu Oh Disini Dicerita Sampai Kalau Sudah Selesai Itu Ya Harinya Juga Terima Eh Pribadinya Seperti Mbak Petua Ada Disini Apa Sudah Beberapa Cucunya Disini Disini Sudah Beberapa Cucu Tinggal Diluar Tinggal Diluar Seperti Dijakadian Di Apa Namanya Di Makassar Ada Anak Anak Cucunya Di Makassar Mau Kawin Harus Dibicarakan Kumpul Keluarga Bicarakan Disini Oh Saking Menjaga Ini Menjaga Kalisterian Katanya Karismanya Ini Rumah Karismanya Memang Kalau Dari Karismatik Sekalipun Tidak 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 Harimah Tapi Yang Begini Tidak Tidak Memang Juga Dijual Di Sengkang Memang Tahun 2016 2006 Ini Se-an Se-renop Ganti Atapnya Tapi Tetap Atap Kuling Belinya Di Kelimantan Mana Lagi Harganya Mahal Ongkir Nya Lagi Mahal Berarti Ini Satusan Juta Orangkali Ya Akhir Milyaren Tetap Nya Kalau Dinilai Sekarang Kayaknya Mahal Ini Panjang Ini Rumah Salah Tep Pake Pake Ada Lagi Tambahan Ada Tambahan Kebelakangan Cuma Rumah Tambahan Tambahan Tapi Asingnya Tiga Pung Tiga Tiga Empat Dengan Teras Oh Ya Ini Ada Foto Yang Menarik Ini Pung Ini Siapa Ini Ini Kebetulan Sepunya Akak Sepupu Wakil Ketua Mahkamah Agung Kita Yang Mana Disini Pung Yang Mana Sama Suami Dan Di bawah Ini Ada Fotonya Haji Andi Osman Kemarin Muzakir Andi Muzakir Sudah Berhasil Masuk Diganti Lagi Ini Menuju Ke 01 Wajo Insya Allah Bulan Saya Punya Adik Sepupu 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 Berapa Kali Sepupu Dua Kali Sepupu Dua Kali Woh Kuros Ya Dengan Diros Sering Masuk Di video Kebun Secara Kebetulan Tapi Tidak Ada Rencana Rumahnya Dimana Sebelah Sebelahan Tapi Lebih Cantik Rumah Kebetulan Dulu Pertama Pertama Menurut Cerita Berapa Rumah Yang Begini Di Sekitar Sini Kalau Dili Tidak Tidak Cuma Rumah Tidak Nanti Di Akhir Sudah Banyak Muncul Lebih Cantik Daripada Ini Lebih Cantik Daripada Ini Tapi Perlu Dipertanyakan Barangkali Tidak 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 Kemarin Pung Waktu Pertama Kalinek Disini Saya Ada Hal Menarik Perhatian Saya Yang Berada Di Bawah Sini Ya Itu Hari Dimana Tidak Tidak Ada Kebetulan Tidak Ada Disini Tidak 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 Habis Acara Tidak Ada Saya Lihat Itu Terbuat Dari Perung Tidak 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 Salakah Salakah Betul Berunggu Salakah Berunggu Itu Kebetulan Tidak 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 Acara Nanti Ada Tidak 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 Bungkus Atau Saudara Yang Bungkus Mungkin Juga Ini Keramiknya Cantik Juga Ini Kayaknya Lama Juga Masih Peninggal Orang Tua Ini Keramik Apa Namanya Uram Tuka Juga Itu Masalah Tapi Warnanya Cantik Dia Gambar Ayam Ayam Jantan Dan Ada Juga Batu Batu Disini Sepo Ini Batu Apa Unik Juga Tidak Tidak Juga Anu Apa Namanya Kalau Orang Membuat Permata Yang Dibala Bala Katanya Itu Oh Begitu Bung Iya Harus Sekali Ini Sepo Kita Bisa Lihat Plafon Menggunakan Kayu Apa Ini Bung Dia Kayak Profil Profil Begitu Bung Ya Kita Lihat Sangat Enak Sekali Sepo Ini Pun Juga Lemarinya Cantik Juga Ini Ini Kayaknya Barang Antik Dimana Disini Disimpan Ini Ini Barang Antik Ditar Di Lemari Ada Hanya Sekedar Ini 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 Barangkali Bung Bukan Bukan Tapi Mirip Ini Bung Selaka Bung Beda Kadang Itu Beda 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 Itu Kemarin Ada Kotak Kotak Itu Hari Saya Kita Pindah Tau Kemal Iya Iya Luar Biasa Sekali Kita Bisa Lihat Kalau Dinding Dinding Ini Tiangnya Masih Menggunakan Kayu Ulin Dan Perkuatan Warna Kursi Juga Sangat Estetik Sekali Masuk Sekali Warnanya Yang Pilih Warnanya Siapa Bapak Atau Kita Bung Sendiri Bung Dengar Dengar Pencinan Guru Bung Betul Dulu Mengajar Di mana Pung Mengajar Di SD Sekitar Sini Oh Sekitar Sini SD Apa Namanya Pung Sd Bu Anantun Pencimp 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 Kebetulan Terakhir Disitu Jebatan Oh Ibu Kepala Sekolah Sepo Ya Kalau Anak Pertama Pung Berapa Pung Anak Pertama Kalau Anak Pertama Umur 29 29 Saya Lebih Tua Saya Seumuran Dengan Keluarga Tidak Adil Aja Tentu Sampai Oh Ya Betul Memang Dia Lebih Tua Itu Daripada Sepenang Oh Lebih Tua Memang Oh Berarti Bersebuku Berapa Kali Tidak 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 Dia Sepanya Namanya Dulu Kalau Di Kelas Dia Marah Kalau Dipanggil Andil Lajah Dia Dipanggil Inet Namanya Bung Bu Andi Bu Andi Bu Bu Tendri Bu Tendri Tapi Dia Ada Namanya Lagi Kalau Di Teman Teman Kelasku Inet Dia Tidak Mau Dipanggil Andi Ini Barangkali Yang mana Hari Saya Lewat Saya Belum Malu Singap Dari Kerja Instalasi Ada Pelaminan Di Sini Tidak Tidak Salah Berapa Bulannya Lalu Dua Bulannya Lalu Dari Belawas Saya Lihat Ada Acara Yang Ini Anak Saya Yang Kaling Kemarin Oh Yang Sebenarnya Punya Anak Oh Itu Yang Tadi Sebetul Lan Dilangkai Dulu Oh Dilangkai Oh Kakak Dilangkai Wow Karena Dia Kejar Dulu Prestasi Sekarang Dia kerja Di Pengadilan Pengadilan Juga Pengadilan Negeri Sengkang Sudah Pendidikan Pengganti Berarti Berlukan Suaminya Sama Berarti Besar Dulu Apanya Lagi Kalau Dilangkai Biasa Ada Ada Apa Namanya Ada Tanda Ada Tanda Cuncin Wah Ada Apa Seru Kelangkai Kekan Begitu Biasanya Ya Iya Sekali Enak Enak Sekali Bung Bata Ditemani Ngobrol Yang Humble Orangnya Minum Bung Harus Jadi Sepo Pembata Ini Ternyata Dulu Kepala Sekolah Di Salah Satu SD Di Pinceng Putih Tanah Sitolo Kabupaten Wajah Selatan Dan Beliau Juga Apa Ya Sekarang Kesarianta Apapun Kesarianta Tidak Ada Cucu Begitu Ya Memang Pembata Semuanya Baru-baru Keluar Dari mana Baru-baru Datang Oh Dari Kremantan Baru Tiba Beberapa Hari Sudah Agak Kalau Yang Kemarin Tiba Baru Tadi Malang Dari Bone Oh Dari Bone Ada Kegiatan Keluar Ada Kegiatan Misalnya Jadi Sabu Luar biasa Sekali Kita Ngobrol Sama Pembata Sebenarnya Yang rekomendasikan Ini Salah Satunya Juga Yang Suka Bikin Karya Karya Teman Wartoku Di Wartoku Pada Ini Namanya Kalau Nama Hari-harinya Kak Acong Tapi Saya Lupa Nama Disa Apalagi Namanya Yang Depannya Pengairan Tapi Sekolah Saya Panggil Kacau Arwin Arwin Sa Jadi Pembata Ini Juga Banyak Keluarga Yang Berhasil Di 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 Dan Satunya Juga Jadi Mota Dewan Pusat Di Musakir Dan Lagi Calonnya Nanti Sopo Sopo Mudah 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 Yang Disempel Di Sampung Berhasil Juga Kayak Deng Sakit Terima Terima kasih Banyak Sudah Sudah Menonton Assalamualaikum Wr Wb Terima Banyak Di Luar Di Luar sana Orang Bugis Ngomong Rumah Tapi Tidak Tau Rekomendasi Begini Dan Yang Menjadi Semuanya Yang Apa Yang Kekurangan Saya Sebenarnya Sopo Saya Tidak Tau Menjelaskan Istilah Istilah Rumah Ada Teman Yang Bisa Ada Senior Yang Bisa Namanya Andi Nawak Ketua Ketua Itu Bisa Jelaskan Cuma Seriki Sekali Waktunya Sibuk Sekali Dia Nawa Kalau Saya Penirikan Tapi Andi Nawak Dia Mengerti Istilah Istilah Rumah Kalau Saya Tidak Tau Sama Sekali Mulai Tangganya Apa itu Punyapis Oh Punyapis Iya Mengkayasan Tangga Isopo Irumpa Tangga Seperti Bawa Irumpa Irumpa Itu yang Dibagi Sopo Tanda Tanda Anunya Bugis Bugis Bilang Ini memiliki Kastor Iya Ada Terus Kalau Kenapa Rata-rata Yang Kudapat Kalau Di Daerah Sidrap Itu Tidak Ada Kursi Tapi Ada Turun Sedikit Apa Yang Langsung Ke Apa Namanya Tamping Tamping Namanya Tinggungnya Terus ke belakang Kalau Saya dengar Itu Rumah Pak Bapak Tidak Punya Kursi Tidak 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 Punya Ranjang Harus Kenapa Pakai 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 Kasar Tidak Pakai Pakai Tidak Tidak Pakai Mengerci Tidak Punya Tentang Tolotang Kebetulan Biasa Masuk-masuk Dalam Tolotang Karena Sering Ada Pak Dupa Dari Tolotang Oh Datang Kesini Datang Kalau Pak Dupa Orang Tolotang Tidak Seperti Kita Biasa Kita Kan Kalau Pak Dupa Mengundangi Bahwa Undangan Anak Muda Kita Bawa Dua Orang Empat Orang Ya Sama Dulu Tapi Tolotang Masih Dipelihari Sampai 12 Orang Sampai 12 Orang 7 9 12 Orang Orang Terus Dan Harus Pakai Baju Baju Toko Kalau Kita Sekarang Tidak Pakai SMS Betul Dalam Group Sama Ini Muka Kesuka Tidak Tidak Seti Bagaimana Cara Datang Kalau Begitu Tapi Orang Mengerti Orang Orang Tolotang Itu Betul Betul Tidak Itu Tradisi Karena Biasa Biasa Kalau Datang Disini Mak Dupa Bahwa Bos Itu Satu hari Sebelum Nikah Nikahnya Itu Ada Mak Dupa Kembali Bawa Bos Radio Gas Berisi Semua Begitu Kalian Tidak Lupa Ini Pagi Acara Pengantinya Kadanto Itu Dulu Tapi Sudah Agak Anu Ini Berubah Karena Dulu Bukan Dulu Yang Tapi Sekarang Tidak Kalau Bawa Ke undangan Pasal Pesan Pendangannya Diganti Katanya Biasa Budaya Yang Kalau Keluarga Bangsawan Yang Diundang Itu 12 Orang Terus Ada Tampak Ulam Apa Pacel Gimana Terus Ceritanya Itu Kalau Datang Itu Apa Baca Baca Lakin 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 Nah Kita Baca Lakin Istilahnya Ada Pelepis Sarun Itu Boleh Dibawa Pulang Itu Enggak Mungkin Dulu Begitu Mungkin Dibawa Pulang Ya Mungkin Tapi Sekarang Nggak Cuma Apa Simbol Simbol Saja Tapi Sebenarnya Diambil Ya Kalau Boleh Mungkin Tapi Sekarang Hanya Simbol Kalau Kita Datang Tapi Sekarang Jarang Tapi Saya Anak Saya Kahwin Siapa Batu Pertama Yang Datang Itu Kat Masih Dipelihar Itu Pelihar Mampai Rondi Gimana Kita Sekitar Tapi Ia Mereka Mencabih Jadi Memang Di Jaman Jaman Ini Botinan Aku Nih Datu Pertama Datang Itu Tudu Di Balang Rupa Bisa Siapa Yang Pertama Tapi Ada Juga Pernah Saya Lihat Ada Pengantin Di Daerah Maaf Ini Kita Cerita Pengantin Ya Saya Lewat Di Depannya Di Darmawan Ada Kepala Kerbau Itu Di Sehubungan Semuami Itu Itu Kulian Pengantin Masih Apa Itu Ya Bingung Juga Saya Ada Ada Semua Itu Pengertian Tapi Saya Tidak Tau Bahas Disini Tapi Ada Sebenarnya Benda Tau Dimana Itu Kepalanya Kulit Idong Ya Betul Anu Tis Tila Anak Kulir Kumpa Raky Kumpa Raky Maju Kek Maju Lek Kek Atau Maka Lek Kumpa Raky Itu Kaci Ya Kain Kain Panjang Putih Bisa Tidak Kedatau Walaran Sebenarnya Tapi Orang Sekarang Walaran Bukan Wadan Rimangke Banyak Yang Tidak Paham Banyak Orang Kerja Tapi Dia Tidak Paham Atau Memang Sudah Berkurang Yang Paham Eh Berkurang Sekarang Kalau Enak Muda Eh Tidak Yang Perhatikan Tapi Mau Kok Apabuti Nafakan Kemana Tapi Dia Tidak Artinya Dan Dia Tidak Tempatkan Pada Tempat Oh Meng Gitu Anak Muda Oke Nafakan Kemana Nih Ilelu Padahal Orang Tuhannya Tidak Ada Dilelu Kan Tidak Sembar Orang Dilelu Lalu Yang Payung Empat Berwarna Hijau Lagi 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 Dilelu Kan Tidak Sembarang Tapi Sekarang Sembarang Nase Nge Turya Lota Ma Bola Bola Warna Ijo Sembarang Orang Dilelu Kan Tidak Sembarang Warnanya Itu Arun Ijo Tunggu Boting Pakai Kudara Rilu Rilu Bicara Aku Wajo Sopeng Tujuh Tunggu Ese Bone Uming Uming Tuh Lu Tidak Lu Itu Ku Tidak Nga U Lu Itu Warnanya Eh Lu Wajung Ku Tidak U Tidak U Bone Tapi Kalo Di wajung Tidak Boleh Pake Putih Karena Nanti Dibawa Rental Sekali Kastanya Bisa Juga Karena Lu Kana Mamanya Oh Bisa Boleh Bukan Kasta Kastanya Bila Putih Bukan Pakaian Putih Biasanya Atta Yang Bawa Tidak Ya Aku Mondri Tudai Mondri Tudai 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 Mondri Tapi Kan Lain Juga Warnanya Warna Putih Terlalu Beda Mengkilap Dia punya Tidak Memang Ada Ada Warna Khasnya Ungu Tidak Ungu Putih Lu Pajung 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 Anak Pajung Berarti Wijadat Kalo Ke Wajon Dari Bon Bapak Ibu Tidak Yang Benda Tempor Punya Yang Ada Di Kerajaan Kerajaan Oh Seperti itu Pun Ya Seru Juga Punya Kita Belajar Sedikit Punya Informasi Informasi Itu Tidak Dapat Di Sekolah Punya Oh Jadi Seperti itu Punya Ya